Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel resep tradisional Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips kepada para ladies nih Tips kita kali ini, cara menghilangkan bekas jerawat Disini bahan yang perlu kalian siapkan sangat mudah banget Dan tanpa kita sangka, ternyata bahan ini sangat bermanfaat sekali Terutama untuk menghilangkan bekas jerawat anda Nah benar sekali, disini kita hanya menggunakan kentang Kentang ini ternyata sangat ampu banget untuk menghilangkan bekas jerawat loh teman-teman Bagaimana sih? Kok kentang bisa menghilangkan bekas jerawat? Pastinya kalian penasaran ya? Nah makanya, kalian simak dulu video saya sampai habis Jangan kalian skip agar kalian tahu bagaimana cara pengaplikasiannya Let's go! Oke teman-teman, disini sebenarnya sih kita hanya menggunakan 1 buah kentang saja Tetapi disini saya siapkan sebanyak 2 buah Nah jadi kita ambilkan 1 buah kentang Kemudian kentangnya kita kupas terlebih dahulu Oke langsung saja kita kupas Nah teman-teman, ini kentangnya udah kita kupas Selanjutnya kentangnya ini kan kotor Jadi kita cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman Agar terhindar dari kotoran Langsung saja kita cuci Ini hasil dari kentang yang udah kita cuci bersih tadi Selanjutnya kentangnya langsung aja kita iris tipis-tipis teman-teman Kita disini iris tipis-tipis ya Kita bela dulu menjadi 2 Kemudian baru kita iris tipis-tipis lagi Oke teman-teman ini adalah hasil akhirnya Ini kentangnya udah bisa kalian aplikasikan Ataupun kalian letakkan pada bagian yang memiliki bekas jerawat ya teman-teman Nah kali ini saya akan contohkan Agar kalian tahu bagaimana cara pengaplikasiannya Oke teman-teman kali ini saya akan praktikan ya Nah disini contohnya misalnya disini ada bekas jerawat nih Nah seperti disini Ini kan ada bekas-bekas jerawat hitam Kemudian langsung bisa kalian tempelkan kentang yang udah kalian iris tipis-tipis tadi Kalian tempelkan pada bagian yang memiliki bekas jerawat ya teman-teman Sebenernya sih kalian nempelnya sambil kalian tiduran Nah kalian letakkan seperti ini Kalian diamkan selama beberapa menit nih Kurang lebih selama 15 menit Lakukan kegiatan ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Minimal kalian lakukan sebanyak 1 kali saja dalam 1 hari Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya teman-teman Oke teman-teman selamat mencoba di rumah Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax